selamat menikmati 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 dan syarat soh selamat menikmati seperti biasa selamat menikmati selamat menikmati baik alhamdulillah yang kita nak selamat menikmati selamat menikmati berbicara selamat menikmati ini istilah ini istilah ini istilah kita kena kita kena biasa guna di dalam masyarakat kita supaya kita kembali hidupkan balik istilah-istilah kita ulang sekali lagi syarat pertama ini antara syarat yang penting iaitu penjual dan pembeli mestilah terdiri daripada orang yang mutlakun tasarraf istilah dia apa dia mutlakun tasarraf orang yang diberi kuasa ataupun kelayakan orang yang ada kelayakan untuk mengurus hartanya sendiri orang yang ada power untuk handle dia punya asset ataupun harta dia sendiri dia tak perlu orang lain untuk handle halta dia tak perlu serah kepada wali ul ma' untuk handle halta dia ini satu istilah yang biasa kita kita guna biasa digunakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab kitab-kitab Muhammad mutlakun tasarraf dia ada lagi istilah lain satu mutlakun tasarraf istilah yang kedua disebut ahli tasarraf istilah yang ketiga disebut juga secara umum yang disebut sebagai ahli tabarra' ahli tasarraf ahli tabarra' mutlakun tasarraf makna sama ahli tasarraf ahli ini orang yang ada kelayakan orang yang diberi kelayakan oleh syarraf untuk handle halta dia sendiri itu mana ahli mutlakun tasarraf mutlakun ini asal bebas orang yang ada kuasa bebas untuk mengurus hartanya sendiri ahli tabarra' digunakan juga ahli tabarra' biasanya digunakan ahli tabarra' ini dalam muamalak banyak tajuk yang digunakan ahli tabarra' biasanya apa berkaitan dengan hebah berkaitan dengan sedakah berkaitan dengan hadiah kita akan bertemu dalam tajuk hebah dalam tajuk hadiah dalam tajuk sedakah ahli tabarra' yang sah hebah yang sah hadiah mesti ahli tabarra' yang sah sedakah kepada orang lain mesti ahli tabarra' sebab itu orang bukan ahli tabarra' tidak sah dia hebah kepada orang lain bukan ahli tabarra' dia tidak ahli tabarra' tidak sah dia hadiah halta kepada orang lain kalau dia bukan ahli tabarra' dia tidak sah sedakah hadiah halta dia kepada orang lain itu penting Kerana realiti yang berlaku Dalam masyarakat kita Ramai Terkadang dia bukan ahli tabarok Tetapi sedekah hartanya Kepada orang lain Dia bukan ahli tabarok tetapi Dia hadir harta dia Kepada orang lain Dia bukan ahli tabarok tetapi dia heboh harta dia Kepada orang lain Dia sumban harta dia kepada orang lain Dia beramal kononnya Sedangkan dia bukan ahli tabarok Yang tidak dibenarkan oleh syarat untuk beramal Untuk menyumban harta kepada orang lain Nak masukkan harta Nak sumban harta dia Sama atau dia terasa heboh Sedekah dalam tabun Covid-19 Dia bukan ahli tabarok Maka tidak sah Tidak dibenarkan oleh syarat Kita nak bincang istilah dulu Kemudian kita akan huraikan Ciri orang ahli tasarok yang kita kena tahu Ataupun sifat ahli tabarok Sifat orang yang ahli tasarof Orang yang mutlakun tasarof Apa ciri-ciri dia Yang kita kena tahu Ini istilah baru Seter istilah dia Dan kita nak kena tahu yang paling penting ialah Pendetilan Ataupun ciri Orang Yang disebut sebagai ahli tasarof Apa ciri-ciri Orang yang diberi kelayakan Orang yang ada kelayakan untuk hinder haltanya sendiri Apa ciri-ciri yang disebut oleh fuqaha Dalam mazak kita Orang yang ada power Untuk handle hal terdia sendiri Apa ciri orang yang ahli tabarok Apa ciri-ciri orang yang ahli tasarof Dan apa ciri-ciri orang yang mutlakun tasarof Itu yang paling penting ialah kita Yang kita nak kena tahu Baik Sebelum itu kita tulis dulu Poin Yang pertama Syarat yang pertama Tajuk dia Terma dan syarat Lima Terma Dan syarat Penjual Dan pembeli 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 Adik nak nulis juga Pembeli Adik nak nulis juga Tulis dengan pen Tulis dengan kolam Baik Yang pertama terma Yang pertama Mestilah penjual dan pembeli itu Mestilah ahli tabarok Ahli tabarok Mestilah Ahli Tasarof dulu Ahli Tasarof Ini istilah-istilah Yang kita kena guna Dalam mu'malak Tasarof Mestilah ahli tasarof Ahli Tasarof Ataupun Diguna juga ayat dia Mut Lapun Tasarof Tasarof Ataupun diguna juga Istilah dia ahli tabar Ahli tabarok Ahli Tabarok Tabarok ini apa? Ahli yang ada kuasa untuk tabarok Untuk melakukan Kebajikan Menggunakan hal itu dia Ini tabarok Sebab itu ahli tabarok Banyak digunakan dalam Dalam tajuk hebah Dalam tajuk sedakah Dalam tajuk hadiah Ahli tabarok Tetapi dalam kitab Dalam bat penjual dan pembeli Banyak digunakan Ahli tasarof Dan mutlakun tasarof Baik seter Kita padan Adik nak padan kan? Ha? Kita padan Tiga istilah Tiga istilah tu kena ingat Tiga istilah Mesti ahli tasarof Baik yang kita nak Paling penting kita nak tahu Ialah Ciri-ciri Ahli tasarof Tasarof Adik tulis mentahagi Mentahagi adik tulis Rambut tulis dulu Adik Mentahagi adik tulis Baik ciri ahli tasarof ni ada berapa? Ha? Jadi ciri-ciri Ahli Ahli tasarof Ciri ahli tasarof Secara ringkas Ada tiga Kalau detailnya ada Ada empat Ha? Secara ringkas Ada tiga Ahli tasarof Ha? Ahli tasarof ni Orang yang ada Kelayakan untuk Mengurus hartanya sendiri Bauslah dia menjual Bauslah dia membeli Sebab itulah Isunya Ada soalan yang Dua-tiga hari lepas Soalan yang ada Ha? Tanya dalam Facebook Dalam page Apa hukum penjual Kanak-kanak Ha? Kanak-kanak menjual Kepada orang D Dewasa Bukan isu kanak-kanak Menjual kepada kanak-kanak Kanak-kanak menjual Kepada orang Orang dewasa Ha? Dia apa hukum dia Nak jawab Isu itu Nak jawab Ha? Hukum kanak-kanak menjual Ataupun kanak-kanak Membeli Maka kita kena tahu Syarat yang pertama Sebab itu syarat pertama ini Antara syarat yang penting Untuk menjawab isu Kanak-kanak Menjual Dan membeli Ha? Sedangkan ramai hari ini Ha? Realiti yang berlaku hari ini Ramai kanak-kanak Berjual beli Ha? Anak-anak kita berjual beli Di sekolah Masih tahun satu Sampai tahun tiga Kebanyakan majoritinya Tahun satu Tahun tiga Tahun empat ini Masih belum balik Apa hukum mereka Terpuluh senaga Apa hukum mereka Berjual beli Ha? Ada anak-anak kita Tahun tiga Tahun satu Tahun dua Tahun tiga Tahun empat Majoritinya belum balik Ha? Mereka berjual beli Di kedai-kedai roncit Ha? Itu untuk jawab Isu itu Untuk tahu hukum itu Maka kita kena tahu Siapa dia Ahli Tersorah Ha? Ciri-ciri yang paling penting Ha? Ciri Ahli Tersorah Kita nyatakan tadi Secara umum ada tiga Kalau detailnya ada empat Jadi Tiga Ataupun kita subuh empat Empat ciri Empat ciri Ahli Tersorah Ahli Tersorah Ha? Kita ringkahkan jadi A.T. Ahli Tersorah Ha? Kita nak ringkah Empat ciri Ahli Tersorah Ahli Tersorah A.T. Jadi boleh kerana Tempat kita kecil Ha? Kalau dalam notar Jangan ringkahkan Dapat pahala lebih Kalau kita Ha? Nak pahala lebih Jangan guna ringkah Dalam notar kita Dalam dobik Kita penuhkan Dan cantikkan tulisan kita Ha? Ha? Karena kita nak pahala Jangan comok Jangan tulis huduh-huduh Tulis bagi cantik Tulis besar-besar Tulis penuh Jangan ringkah-ringkah Ha? Ini kita buat ringkah ni Kerana papai hitam kita Papai putih kita Kecil Ha? Lepas tu Ha? Tak apa rajin Penulis pun dia tak apa rajin Ha? Jangan buat tak apa rajin Nak pahala lebih Ha? Ha? Kita bukan menulis Benda haruh ni Menulis ilmu Ilmu pula wajib Ha? Orang yang tulis tu Ada pahala Dengar ada pahala Menulis pula ada pahala Haa Tu pahala Kena nampak pahala Haa Sebab tu kena tulis bagi cantik Dobit bagi cantik Walaupun kita ingat Kita tulis juga Nak dapat pahala menulis Ha? Menulis ilmu Ha? Catat ilmu Walaupun kita dah pakar Dah hapah dah Hapah dah Pak ciri ahli tasuruh Dekat kepala Lama dah Tapi kita tulis juga Walaupun kita dah pakar Kita dah alim Kenapa? Kerana kita nak pahala Yang kedua Kerana kita memuliakan Dan mentaazimkan Ilmu Allah Ta'ala Kita nak memuliakan Ilmu Allah Ta'ala Mentaazimkan Ilmu Allah Ta'ala Kita tak biarkan Ilmu berlalu Tanpa kita igat Haa Igat Tangkap Masih igat ni tangkap Nak tangkap ilmu Dengan dhabit Nak ikat ilmu Dengan catat Dengan not Dengan nota Haa Lepas tu tulis bagi cantik Empat ciri ahli tasuruh Boleh apa ni? Tulis bagi comel Ha? Tak cantik betapa lah Saya suka comel Haa? Tulis bagi comel Bagi bersih Kemah besar Bila kita turun tu Tulis besar ni Turun boleh baca Tak payah pakai spek Haa? Umur 50 tu Kelabu dah Tapi boleh baca Nota kita tulis Umur 40 Tahun dulu Masa kita menergi Umur 14 Belum ni umur berapa hari ni? 14 Haa Umur 14 ni Umur berapa? Umur berapa? Umur berapa eh? Tak tahun baru Haa Umur 8 tahun Kita tulis umur 8 tahun Umur 50 Kita boleh baca Tulisan kita umur 8 tahun Sebab apa? Kita tulis comel Tulis pulak besar-besar Kita nampak 50 Kelabu dah Punakan spek dah Tapi oleh kanan nota Kita besar tulisan Haa Umur 50 Tak akan spek ni Empat ciri ahli Tasorrah Yang pertama Ahli Tasorrah ni Orang yang bersipak Ini ciri maksud sipak Ahli Tasorrah Yang pertamanya Sipak dia yang pertama Akilun Balirun Haa Rashidun Itu tiga yang asal Yang pertama Akilun Akilun Ini Akil Kenapa tak kenal Akil Haa Akil ni Ciri orang yang Tasorrah Yang pertama Akil Yang kedua Balirun Kenapa tak kenal Balirun Haa Nama dia Encik Balir Haa Yang ketiga Nama dia Ialah Rashidun Haa Ni pakcik Rashid Di kampung kita Rashidun Haa Akilun Balirun Rashid Ciri orang yang Alitasorrah Mesti ada ciri Akil Dia bersipak dengan Akil Dia bersipak dengan Balir Dia bersipak dengan Rashid Ada tambahan yang keempat Yang keempat apa dia Yang keempat ini Tidak dihajar Halta dia Haa Ni keempat tambahan Haa Asah dia tiga Tambahan yang keempat Orang yang Ahli Tasorrah Orang yang Tidak Dihajar Ni bukan Hajar Nama orang Hajar Hajar Dihajar Orang yang Tidak dihajar Hajar bersahara Dalam bahasa Melayu Orang yang Tidak dibekukan Hartanya oleh Kerajaan Tidak dihajar Atau dibeku Ni mahu Pula orang nama Hajar Kata apa Dukung nama dia Hajar Anak batu Ibnul Hajar Anak batu Siti Hajar Siti Batu Haa Ini bukan batu ni Hajar ni Ditahan Halta dia Dibekukan Halta Tidak dibekukan Hartanya Oleh Kerajaan Tidak dibekukan Hartanya Oleh Kerajaan Dia panggil apa Hari ni Dia beku lah Kerajaan Istiha dia Aset dia Dibekukan Dia tidak boleh Berurusan Dengan orang lain Haa ni Hartanya Dibekukan Hartanya Oleh Kerajaan Dia ada Beku auto Kita akan Sebut Nama empat ni Kita akan detail Lain Kita fokus dulu Satu-satu Nama empat ni Kita tak last Baik saya Tengah ini Empat ciri Ahli Tassorov Kita akan detail Satu-satu Tengah dulu Tiga Ahli Tassorov ni Akibale Roshi Asas Akibale Roshi Yang keempatnya Tidak dihajar Dibekukan Harta Empat ni tambahan Orang yang dihajarkan Harta ni Ada Dua bentuk Pertama Haja secara auto Tak perlu Kerajaan hajarkan Yang kedua Berhajak Kepada Kerajaan Yang istihar Selagi kerajaan Tak istihar Kita boleh Berurusan dengan dia Walaupun dia Dah dihajarkan Sepatutnya Tapi kerajaan Masih belum Menistiharkan Dia ni Orang yang dibekukan Aset dia Maka kita boleh Berurusan niaga lagi Berurusan niaga Dengan dia Bermuamalak Yang penting ni Yang ni ni Dia bertambahan Baik Settle Kita dah tahu Makna Tasaraf Kita dah Tahu istilah Ahli Tasaraf Kita dah tahu Islam mutlak pun Tasaraf Kita dah tahu Ahli Tabarro Dan kita nak Kita nak Bincang Ciri Empat ciri Ahli Tasaraf Pertama Kita mulakan Dengan Al-Qil Ni tulis Sia-sia Kita nak Pandang Kita nak Satu Bincang Satu Persatu Dah Boleh Oh ni Boleh Empat-empat Semua boleh Tulis kita nak Pandang Yang Yang dah Okay Ustaz Roy kata Saya pernah Tolong makcik Saya jual keripak Kecik-kecik dulu Apa hukum dia Sekejap lagi terjawab Ramai kan Orang yang Bukan ahli Tasaraf Tapi Menjual Sediri Ataupun menjadi Wakil Apa hukum dia Sekejap lagi terjawab Baik jangan bimbang Ada yang soh Ada yang tidak soh Tengok Kita bincang satu-satu Ini paling penting Ingat Akil balik Pendetilan Sebelum kita Detilkan Ingat dulu Akil Balik Rashidun Baik Satu persatu Apa dia Akil Akil ni Akil ni Makna bahasa Arab Ialah orang Cerdik Akil tu Bukan nak bincang Bahasa Arab Akil ni Ialah orang Yang sampai Orang yang Semperna akal Okay Betul kan Betul kan Okay Boleh Baik Akil Orang yang Superna akal ni Banyak berlaku Dalam Dalam Di lapangan Di 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 luar sana Orang yang Tak akil Berjual beli Ini penting Nak jaga perut kita Jangan makan benda-benda yang haram Kena tahu Ilmu Jual beli Kadang-kadang orang Dia tak ambil Tak ambil peduli Ilmu Jual beli Kononnya dia nak jaga perut dia Nak makan Benda halal saja Kesedaran untuk ambil Benda halal Dia tahu Kewajipan mencari Halal Tetapi dia tak tahu Perasih Untuk dapat Harta halal Dia tak tahu Harta halal ni Bukan sahaja Harta yang tidak dicuri Selalu kita sebut Untuk membangkitkan Kesedaran di dalam Mu'amalat Islam Kita nak ambil Nak makan benda halal Nak masuk dan puuk Kita benda halal Bukan sahaja benda Kita tak curi Bahkan benda Yang kita Kena melalui Proses yang Dibenarkan oleh syara Pertukaran yang Pertukaran yang tidak Dibenarkan oleh syara Tetap jadi haram Macam kita curi Itu penting Kenapa kita Kena tahu Kadang-kadang berdua beli Dengan orang yang Tak super nak akal Tak sah Dua beli dia Haram dia memiliki Duit orang yang Tak super nak akal Baik apa dia Akil ini Syarat ciri pertama Iaitu Orang yang super nak akal Apa dia Orang super nak akal Orang yang Tak gila Maknanya Akil ini Orang yang tak gila Sempernak Maksud sempernak Orang Yang Tidak gila Orang yang Tidak gila Kalaulah orang gila Maka tidak sah Dia Bermuamalah Tidak sah Dia berjual beli Dia menjadi pejual pun Tidak sah Dia membeli pun Tidak sah Sebab itu Kalau orang gila Datang kedai kita Kita sebagai penjual Jangan jual Jangan jual Banyak orang gila Kadang-kadang datang Kita Jual air Makcik-makcik Jual air Makcik-makcik jual kuih Makcik-makcik yang jual nasi Jual apa pun Orang gila datang nak makan Orang gila datang nak air Dia ada duit Walaupun gila kadang-kadang Dia ada duit Maka dia bagi duit kepada kita Dan dia nak air Jangan jual Jangan ambil duit orang gila Tidak sah Kita ambil duit orang gila Tak boleh berlakuan Kak jual beli pun Tak boleh tak sah Kalaulah kata Orang gila Kata dia hebah Masa dia gila pun tak sah Kalau orang gila kata Aku hadiah kemu ni Tak sah juga Kerana dia gila Dia gila Tapi dia pandai heboh Pandai hadiah Pandai serta Kerana belum dia gila Dia mengaji Bukan gila mengaji Gila mengaji tak apa Ni gila yang hilang akak Gila Bukan gila Ni gila betul Adik Adik-adik tu sini Adik-adik tu sini Tak lagi adik mengaji Adik mengajar Dia pun nak mengajar juga dia pun Baik Kita ulang sekali lagi Kesimpulan dia Akil ni Ciri yang pertama Al-Tasurah Mesti dia sempurna akal Orang yang tak sempurna akal Seperti orang gila Maka tidak sah Dia berjual beli Tidak sah Dia menjadi penjual Dan tidak sah juga Dia menjadi pembeli Kalaulah dia Membeli Walaupun dia ada duit Maka tidak sah Kerana dia gila Bila dia gila Dia bukan ahli Tasurah Dia tidak ada kelayakan Untuk menjual Dan untuk membeli Ataupun bahasa Spesifik dia Dia tidak ada kelayakan Untuk uruh halta dia sendiri Mana apa uruh? Guna Tasurah tu asal dia guna Dia tak boleh nak guna halta dia sendiri Tak boleh nak hendah halta dia Tak boleh nak menjual Membeli sedakah Hadiah Hebah Tak boleh nak buat apa pun Nak wakah pun tak boleh Tak sah Kalau dia berjual beli Masa dia gila Dia wakah masa dia gila Dia habis masa dia gila Dia hebah masa dia gila Maka tidak sah Haa tu Haa settle Jadi kesimpulan dia Orang gila Kalau dia nak berurus niaga dengan kita Nak menjual Nak nak membeli Jangan jual kepada orang gila Bahkan hebah sahaja Tak perlu ambil video Penjual ni hebah Penjual ni hadiah Penjual ni serpa Dapat pahala memberi makan Kepada orang gila Dapat pahala Memberi hebah kepada orang gila Haa Dia nak datang Minum-minum air Dahago-dahago-dahago Lapar Lapar-lapar Main-main nasi Kita pun bagi sebuku Dia pun bagi duit Kita tahu dia gila Haa Maka Kita Tak perlu ambil Melainkan kita tak tahu Tengok nampak gaya Macam orang tak gila Haa Sedangkan dia gila Haa Cuma nampak sumak pun dia gila juga Jenis gila Haa Jenis gila Yang jenis Jenis sumak pun ada Haa Maka Kita tak boleh berurus dengan dia Baik saya tahu Yang kedua Ciri yang kedua Mana pemada Ini Orang Hilang akar Dengan sebab gila Maka tidak Soh dia berjuang Ada pun hilang akar Dengan sebab mabuk lain Haa Dengan sebab mabuk lain Kalau mabuk Orang yang mabuk Maka soh berjuang Yang lain sikit daripada Dengan ibadah Setelah yang kedua Yang kedua apa Haa Haa Ini penting Balik Yang ni nak menjawab Isu orang tanya Ada kesah Jual beli Haa Anak-anak Belum balik Kanak-kanak Belum balik Membeli Kanak-kanak Belum balik Menjual Haa Ada kesah Baik Nak jawab isu ni Baik Setelah Empat ciri Ahli tasoraf Akil Setelah yang kedua Balik Nak menjawab isu Apa hukum Anak-anak Yang belum balik Membeli Nak menjawab isu Apa hukum Kanak-kanak Yang belum balik Menjual Sama ada Dia sendiri Menjual Ataupun Dia menjadi wakil Jual Tolun jual Makcik dia Macam Ustaz Roy Tanya tadi Tolun jual Baran Ayah dia Dia tolong jual Saja Ayah dia Peking-peking Baran Dia menjual Di sekolah Ada anak-anak Kita menjual Di sekolah Pandai Dia berbisnah Daripada Dia satu lagi Bisnah Tolun jual Baran ayah dia Ayah dia penjual Bukan penjual kita Haa Jual lain Haa Jual krepek ke Haa Jual coklat Gula-gula Dia jual gula-gula Di sekolah Haa Dia packing Siap cantik Harga 5 kupat 5 persen Haa Dia jual Kawan-kawan dia Sama-sama tak balik Sama kanak-kanak Yang belum balik lagi Haa Ni apa pun dia Baik Balik ni Baik Balik ni Maksud balik ni Orang yang sampai umur Kita ulang sekali lagi Maksud balik Syarat Ataupun ciri Ahli tasarah Yang kedua Mestilah Orang itu Sampai Umur Kita ulang sekali lagi Ahli tasarah ini Untuk berjual dan berbeli ni Syarat Ataupun mazak kita Iman syafi'i Menetapkan Orang yang nak menjual Dan nak membeli Yang nak terlibat Dan aktiviti Jual beli Mestilah dia ini balik Mestilah dia ini Sampai umur Haa Mesti sampai Oh Sampai umur Kalau kanak-kanak Yang belum sampai umur Qawli yang mu'atamat Qawli mu'atamat Dalam mazak kita syafi'i Tidak Soh Kanak-kanak Kanak-kanak yang belum balik Menjual Ataupun Membeli Itu Qawli yang mu'atamat Dalam mazak kita Al-imam syafi'i Haa Kita ulang sekali lagi Balik ni Anak yang belum balik Haa Kanak-kanak yang belum balik Kanak-kanak yang belum balik Tidak Bagi ulama' yang berkhilaf Kerana khilaf ulama' itu ada manfaat Di sisi kita Tapi khilaf sama kita Tidak ada manfaat Haa Jangan tak perlu berkhilaf Jangan kata Haa Haa Anak-anak Tak sah jual beli Betul Anak-anak sah jual beli Pun betul Tapi kita kena tahu Mana pandangan yang mu'atamat Mana pandangan zaif Baik Kita ulang sekali lagi Ahli tasaraf Ciri Empat ciri ahli tasaraf Ciri yang kedua Ahli tasaraf ni Orang yang ada kelayakan Untuk menjual dan membeli Orang yang ada kelayakan Untuk terlibat Aktiviti jual beli Ciri kedua Yang balik Dalam mazak kita Al-imam syafi'i Di sini ada khilaf Walaupun kitab asah Dia tidak menyatakan khilaf Kitab kecil Dia tidak menyatakan khilaf Dia hanya menyatakan Kual mu'atamat sahaja Bahaya ni Orang sampai umur Dalam mazak al-imam syafi'i Kual yang mu'atamat Kanak-kanak belun bali Tidak sah Berjual beli Itu kual yang mu'atamat Pendapat yang kuat Aku walu dalilan Pendapat yang ku Pendapat yang kuat Baik Kual da'if Banyak kita nak cerita Kual da'if Ini masih ada peluang Di dalam mazak kita Kual da'if Dan ada juga dalam mazak Al-hamba'an Mazak Ahmad bin Hanbal Murid kepada al-imam syafi'i Kita nak cerita mazak kita dulu Mazak kita Balik ni Mu'atamat Kual mu'atamat Kual mu'atamat Yang kedua Kual da'if Tapi kena tahu Kalau tak tahu Tak sah Baik Balik ni Anak-anak yang belun balik Ada dua pandangan Dalam mazak al-imam Muna syafi'i Kual mu'atamat Tidak sah Kanak-kanak belun balik Terlibat Dan aktiviti jual beli Dia menjadi penjual pun tidak sah Dia menjadi pembeli pun tidak sah Settle Itu kual mu'atamat Maknanya kesimpulannya Anak-anak yang belun balik Tidak dibenarkan Oleh syarat Untuk mereka terlibat dengan jual beli Mereka tidak boleh menjual Mereka tidak boleh membeli Kalau menjual dan membeli pun Tidak sah Di sisi syariat Dalam mazak kita Al-imam Muna syafi'i Lebih Rijib dan lebih tegaf Baik Itu kual mu'atamat Baik ada kual da'if Ada pun kual da'if Dalam mazak kita Al-imam Muna syafi'i Dalam kitab yang besar-besar Disebut Dalam kitab asas Tidak ada Tidak dinyatakan kual da'if Kual da'if Dalam mazak kita Al-imam Muna syafi'i Pendapat lemah Kanak-kanak yang belun balik Soh terlibat Dalam aktiviti jual beli Dengan dua syarat Kita ulang sekali lagi Pendapat yang lemah Di dalam mazak kita Al-imam Muna syafi'i Soh Kanak-kanak Yang belun balik Belun sampai umur Terlibat dalam aktiviti jual beli Soh dia menjadi penjual Soh dia jadi pembeli Tetapi dengan dua syarat Ada dua syarat Syarat pertama apa dia? Syarat pertama Mesti mereka ini Bumajis Kita dah sebut Biasa sebut dalam kitab ibadah Kita biasa sebut dalam kitab solat Kanak-kanak ini Ada kategorinya Di sisi syariah Kanak-kanak ini Ada pembahagiannya Ada klasifikasinya Di sisi agama kita Kanak-kanak Ha? Apabila kita sebut Kanak-kanak Dia belum balik Kanak-kanak ini Dia ada Mumayis Dan ada yang Tidak mumayis Ha? Maka syarat Kanak-kanak yang Belun balik Kalau balik Dalam agama Dia tak panggil kanak-kanak Dia panggil orang dewasa Orang yang balik Tidak lagi Dia panggil kanak-kanak Walaupun kita Orang Melayu Panggil budak lagi Umur berapa baik? Ha? Umur berapa ban? Umur Empat belah Oh lah budak lagi Umur empat belah tu Eh balik dah pakcik Ha? Balik pun budak lagi Ha? Kita panggil budak lagi Tetapi dalam agama Umur empat belah Dia panggil Dia dah meningkat Dewasa Ha? Umur empat belah dah balik Dah sampai umur Umur matang IQ dia matang Dia ambil kira Ada hukum Ha? Taklif Ke atas dia Ha? Maka kanak-kanak yang belum balik ni Dia ada dua kanak-kanak yang memayis Dan kanak-kanak yang tidak memayis Baik kanak-kanak Syarat Kanak-kanak yang sah dia terlibat dan jual beli Mesti Pertamanya ialah Mesti dia memayis Kalau tak ingat memayis tu Siapa tak ingat memayis? Ni istilah yang perlu dikuasai peringkat asas Istilah asas yang perlu dikuasai Kalau tak kuasai istilah asas ni Sampai kita mengajar tinggi pun Dia akan belah Dia akan pening Orang sebut memayis Tak faham apa dia memayis Orang sebut balik Tak faham balik Tanda balik dia tahu Tapi makna dia lupa Haa Tu dia akan jadi belah Dia akan jadi pening Haa Dia lama belah-belah-belah Lama belah Lahlah dia pening Haa Lama-lama pening Pening-pening-pening Haa Lahlah Haa Dia Jadi bengok Apabila dia bengok lama Haa Mulalah dia give up Dia tak nak mengajik Dia kata mengajik pun tak faham Mengajik pun pening Mengajik pun jadi kawan-kawan bengok Sebab asah-asah yang tidak Tidak settle Sebab itulah kuliah kita Selalu kita tercekankan Perkara-perkara basic ini Kita settlekan terlebih dahulu Untuk menguasai Haa Tajuk-tajuk yang lebih Lebih tinggi Baik kita ulang sekali lagi Tawda'if Sah kanak-kanak Terlibat dengan aktiviti Jual beli Dengan dua syarat Syarat yang pertamanya ialah Kanak-kanak itu Mumayi Siapa saya ingat Mumayi Allah Mumayi apa dia Mumayi Mumayi Jadi bertukar lagi Mumayi dengan balik Oh balik dah Mumayi Oh balik dah Bukan Mumayi Dia ingat Mumayi tu Balik sama Orang kata Mumayi dah Budak ni Oh balik dah Tak balik lagi Mumayi Oh iyalah balik dah Tak balik lagi Mumayi Bagus Apa ni Iyalah Mumayi dengan balik Kan sama Sama apa Kan benda berbeza tu Haa Sudah Haa Dia pagok Kena pahal dulu Haa Apa ni macam mana Mumayi Mumayi tu berapa nama Balik tu berapa Ainsyah Pak Mumayi apa dia Mumayi kau balik dah Haa Pak Mumayi 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 pak Haa Sebab Ainsyah Ainsyah Pakcik Muhammad Alimat Haa Ya Sepatutnya Percerama undangan Program Surat Merak Yang ditangguhkan Haa Betul-betul Pakcik Haa Okey-okey Jauh ni Wakil orang Melaka InsyaAllah ada rezeki Kita akan ke Melaka InsyaAllah Patutnya Januar ke Melaka Haa Oleh kerana Covid-19 PKP Kita tangguh Tapi alhamdulillah Bersama-sama juga Pakcik Muhammad Alimat kita Wakil Surau Taman Saya lupa Taman apa Ini ayah kepada Ustaz Roy kita Alhamdulillah Boleh bersama-sama Dalam dunia Dalam Amaya Baik Mumayi Mumayi Cara Nak Anak-anak Belun Belun balik Soh juga Ini kodak Soh dia Menjual dan membeli Tapi Dia dua syarat Pertamanya Mumayi Dan yang kedua Ialah Dia Tahu nilai harta Haa Tahu nilai Harta Kalau lah dua ni Dia tidak ada Haa Maka tidak Soh Mumayi ni Semua Ulama tidak ada Khilaf Semua ulama mengatakan Syarat Anak-anak Untuk Soh Dia berjual beli Mesti dia Mumayi Tidak ada Khilaf Haa Bukan ada Setengah pendapat Ulama kata Tak mumayi pun Soh jual beli Tidak Tidak ada Haa Yang ada Khilafnya Ialah Balik Haa Ada ulama mengatakan Tak balik pun Soh Tapi ingat Tak balik Soh tu Mesti ada dua syarat Pertamanya Mumayi Dan mumayi ni Kalau dia belum mumayi Maka tidak ada Khilaf di kalangan ulama Tidak soh Semua ulama mengatakan Kanak-kanak Belum mumayi Tidak soh terlibat Dalam aktiviti Jual beli Haa tu Mumayi Yang keduanya Yang keduanya tahu Nilah harta Dia mumayi Dan syarat Kena lengkap Jangan satu Daripada dua Bukan Dia dua-dua Kena syarat Yang kedua Kena tahu Nilah harta Apa makna tahu Nilah harta Kita kena Ikhtibar Bil mumakasah Kena ikhtibar Kena buat Eksperimen Anak-anak kita Kita tahu Nilah harta Dia tahu Nilah duit Haa tu Kena ajar dia Umur tujuh tahun Mumayi ke tidak Ya mumayi Khol da'if Mengatakan Mumayi ini Mumayi ini Dia panggil Orang yang Sampai Tempuh Orang yang Sampai Usia Matang Apa makna Matang Di sisi syarat Boleh membezakan Di antara Mudarak Dengan Boleh membezakan Antara manfaat Dan mudarak Boleh membezakan Di antara Najib Dengan tidak Najib Boleh Apa yang Kendiri Sendiri Boleh handle Diri sendiri Boleh basuh Najib Sendiri Boleh makan Sendiri Itu dia panggil Mumayi Tahu ni Najib Ni tak Najib Basuh Berok Sendiri pun Dah pandai Ibu dia tengok Dia basuh Najib Sendiri Basuh Kecing Sendiri Sah Ibu dia tengok Basuh Najib Sendiri Basuh Berok Sendiri Lulus Approve Kerana ibu dia dah Ajar Ibu ajar Basuh Berok Macam ni Macam ni Dia pun Buat Sendiri Umur berapa Tujuh tahun Mumayi Umur tujuh tahun Banyak anak-anak Kita berada Di sekolah Rendah Umur tujuh tahun Dah membeli Di kenteng Boleh ataupun tidak Boleh Sekiranya dia menepati Dua cara Pertama Ya Dia dah mumayi Settle Yang kedua Dia tahu Ataupun tidak Nilai harta IQ dia Kita ajar 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 Kita latih dia di rumah Cara membeli Kalaulah penjual Kalaulah barang tu Harga satu ringgit Kalau abang bagi dua ringgit Balance berapa Dia kata Balance satu ringgit Dia pandai Itu dia panggil Data halter dia Dia tahu nilai harta Di antara lima Sepuluh Satu ringgit Dua ringgit Dia tahu Itu kena latih Kena ajar Sebab tu dia panggil Tajribah Ni ikhtibar Kena latihan Kena ajar dulu Sementara kita nak Nak praktik dia Nak lepas dia pergi Membeli sendiri Di kantin Di sekolah Kena ajar dulu Umur enam tahun Kena latihan Nak kita ajar Nilai duit Kena ajar matematik basic Ni berapa duit ban Satu ringgit Ni berapa Lima ringgit Ni berapa Sepuluh Baik kalau harga dia Lima ringgit Contoh Contoh saja Contoh Kalau harga lima ringgit Abang bagi sepuluh Berapa beli abang Dia kata lima Cekap dia Umur berapa Tujuh Adakah sah dia jual beli Ya sah Kenapa Kerana menepati dua syarat Kerana menepati dua syarat Dia tak tunggu Dia tak tahu Dia tak tahu Dia tak tahu inilah harta Itu kesian Itu dia tak boleh Uruh harta dia sendiri Dia tak pandai Menguruh harta Harta sendiri lagi Walaupun Harta-harta Bapak dia Walaupun Dia tak tahu Harta bapak dia Bukan uruh Harta saya Saya bapak Cuma saya Minta tolong Dia beli saja Tak boleh Nak wakil Kepada anak-anak Yang tak merepati Dua syarat Sama juga Kita nak wakilkan Boleh dah Ustaz Roy tanya tadi Wakil makcik Makcik Tolong saya Tolong jual Kuih makcik saya Bukan kuih saya Sah ke tidak Saya wakilkan makcik jual Maka makcik nak wakil Ini Wakilkan kepada Orang yang asal dia Orang yang sah menerima wakil Mesti dia Alitabarru Mesti dia Alitabarru Mesti dia Mertelakuntasur Itu asal dia Kulmuk tangan Tetapi Boleh Boleh sekiranya Anak yang belum balik Itu nak menjadi wakil Kepada kita Dia memayis Dan dia Mertahu Nilai harta Dia nak tolong jual Kepada kita Kerana wakil ini Menepati Tuan dia Wakil ini Menepati tuan dia Seperti tuan Dia ada kuasa Seperti tuan Seperti kita Menepati makcik kita Asalnya makcik kita Penjual Maka kita wakil Kepada makcik kita Maka kita berhak Ada kuasa untuk menjual Dengan syarat Kita ada Ciri yang dinyatakan Oleh fukuhak Dalam mazak kita Kalaulah mazak orang lain Kita boleh Taklid mazak orang lain Tapi oleh Kerana mazak Iman Syafi'i pun Ada kuasaif Tidak perlu Kepada Taklid mazak Iman Ahmad bin Hanbal Di dalam mazak Hanbali Penditilah Kanak-kanak ini Dia ada penditilah Malah ini kita Tak sempat nak sebut Kerana kita banyak lagi InsyaAllah lain kali Kalau ada masa Kita sebut juga Mazak orang lain Secara ringkah Mazak Hanbali ini Anak-anak Soh jual beli Dengan Beberapa syarat Sama juga Dengan mazak kita Al-Iman Syafi'i Rahimah Allah Soh Anak-anak belum balik Dengan dua syarat Dua syarat Setel Berapa ada ciri Kita setel Dua ciri Kita nak ciri Yang lebih Ciri yang lebih Yang panjang sikit Ciri yang panjang ni Roshidun Roshid Ini panjang sikit Yang panjang sikit Perbahasan dalam Mu'amalah Dalam jual beli ni Dalam ahli tasarah Ciri yang ketiga Roshid Akhilun Baligun Roshidun Roshid Ataupun Rushdun Ini antara Yang panjang sedikit Ciri yang ketiga Ciri yang ketiga ni Nama dia Ilharah Roshidun Roshid Baik Kita nak padan dua ni Kita nak terus Go on ke Ciri yang ketiga Boleh Ciri ketiga Settle dah Balik run Settle balik run Balik Jadi isu orang tanya tadi Terjawab Ada orang tanya Dalam face Apa hukum Anak-anak Menjual Wakil ayah dia Anak-anak Dua kaunter Wakil menjual ayah dia Kita pergi ke Kedaran cik Kita pergi ke Kedaran cik Yang menjadi Kesha itu Bukan ayahnya Bukan ibunya Yang menjadi kesha itu Anaknya Kita tengok Anak baru umur Empat puluh tahun Kita tengok Anak baru umur Tujuh tahun Boleh ataupun tidak Kita menjual beli Dengan anak Dengan cukup Rukum-rukun Jual beli Ada rukum Jual beli Baran ada Pembeli ada Harga ada Duit ada Baran kita dah ambil Penjual ada Tapi kanak-kanak Pembeli ada Kita dewasa dah Dan Ijab dan Kabul Yang kita nak Ijab dan Kabul Siapa nak Ijab Anak-anak Ini nak Ijab Anak yang belum Balik ini akan Kata saya Jual Pakcik Baran ini Dengan harga tersebut Dan kabulnya kita Isu dia Boleh ataupun tidak Anak-anak yang belum balik Menjadi penjual Menjadi juru jual Menjadi cashier Jawab dia Qol Muqtamad Tidak sah Kanak-kanak yang belum balik Menjadi penjual Ataupun pembeli Itu Qol Muqtamad Dalam mazak kita Al-Iman Munasyafi'i Tak boleh Tetapi kita boleh Taklid Kita boleh niat Taklid Ikut pendapat da'eh Dalam mazak kita Al-Iman Munasyafi'i Pendapat da'ehnya Sah Kanak-kanak Menjadi juru jual Kanak-kanak Menjadi pembeli Dengan dua syarat Syarat pertamanya ialah Apa dia? Mumat Mumajif Dan syarat keduanya ialah Tahu nilai harta Sekta Yang ketiga yang Yang detail Ini agak panjang sedikit Yang ketiga Ciri Alitasruf Yang ketiga Yang keempat ni Yang ketiga ni ialah Roshir Ataupun Roshidul Dia panggil Rushdun boleh Rashidun boleh Rushdun Ada ciri Rushdun Ini ciri Bersipat dengan Rushdun Ataupun Rashidun Yang pertama Yang kita kena tahu dulu Ialah makna Kita kena tahu Makna Rashid Apa makna Rashid Menurut istilah Sukohat Apa makna Rashid Menurut Bidan Fiqah Itu dipanggil istilah Fukohat Istilah fiqah Apa makna Rashid dalam Agama kita Apa makna Rashid Menurut istilah Fukohat Ataupun kenapa Kita kena tahu Rashid Kalau Rashid Dalam Lughah Maksud pintar Orang yang Cerdik Orang yang Pintar Kalau pintar ni Abqari Itu Lughah Dalam Masyarak Rashid Orang yang Pandai Rashid Orang yang Bijak Rashid Orang yang Cerdik Itu dipanggil Rashid Itu Lughah Tetapi dari sudut istilah Fukohat Apabila kita sebut Rashid Bertemu dalam istilah Muamalah Apa makna dia Itu kita kena tahu Dan Apa ciri-ciri Termasuk Orang Rashid Dan orang yang Bodoh Lawan Rashid Orang yang Bodoh Apa maksud Orang yang Orang yang Bodoh Baik Ini penting Ini yang tahu Benda yang penting juga Rashid Baik Makna Rashid Kita bahas dulu Makna Rashid Baik Rashid ini Dia ada dua makna Rashid ini Dia ada dua makna Kita gabunkan Satu Jadi satu Ada dua makna ini Kita gabunkan Satu Apa dia Rashid Rashid ini Orang yang Pandai Rashid ini Orang yang Pandai Ataupun Orang yang Bijak Menguruskan Hartanya Dan Agamanya Dua Orang yang Bijak Menguruskan Hartanya Menurut Syarat Dan orang Yang pandai Menguruskan Agamanya Itu maksud dia Orang panggil Muslihan Lidinihi Walimalih Itu Panggil Rushdum ini apa dia Rushdum ini Muslihan Lidinihi Walimalih Muslihan Muslihan Lidinihi 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 Walimalih Muslihan Lidinihi Walimalih Ataupun dalam Ibarat yang lain Dia panggil Solahuddin Walma Solahuddin Walma Orang yang Baik Agamanya Orang yang Baik Hartanya Apa makna Orang yang Baik Agama Orang yang Baik Harta Orang yang Pandai Menguruskan Hartanya Orang yang Bijak Menguruskan Agamanya Orang yang Pandai Menguruskan Agamanya Dan orang Yang Pandai Menguruskan Hartanya Maka Kita nak Tahu Satu Persatu Apa Makna Orang Apa makna Muslihan Lidini Apa makna Orang yang Baik Hartanya Kita mula Dengan Lima Lid Muslihan Lidini Apa makna Orang yang Baik Hartanya Apa makna Orang yang Bija Pandai Mengurus Hartanya Apa makna Orang yang Baik Agamanya Orang yang Baik Agama Orang pandai Mengurus Harta Itulah Dia dipanggil rasyid di dalam agama itulah dipanggil cerdik dalam agama walaupun IQ dia tidak pintar, walaupun IQ dia bukan jenis, walaupun IQ dia sederhana sahaja, tetapi di sisi agama, dia termasuk orang yang rasyid, orang yang ada sifat rujdun, apa rujdun? muslihan li dinihi wa li malih salahuddin wal mah, salahuddin orang yang bijak, menguruh agama dia, orang pandai apa nam, to'ak patuh kepada agama dia dan orang yang bijak, mengurus hartanya baik, kita pergi satu-satu pertamanya orang yang baik baik ataupun baik hartanya orang yang bijak, mengurus hartanya apa makna orang yang bijak, mengurus hartanya ataupun disebut sebagai muslihan li malih orang baik hartanya apa makna baik hartanya ini kita kena tahu baik hartanya orang yang tidak menggunakan hartanya pada perkara yang haram baik, kita ulang sekali lagi maksud orang yang bijak, mengurus hartanya apa makna bijak, mengurus hartanya orang yang tidak menggunakan hartanya orang yang tidak menggunakan hartanya pada perkara yang haram di sisi syariah itu dipanggil orang yang muslih li malih orang yang baik hartanya orang yang bijak, mengurus hartanya bagaimana yang diukur bijak, mengurus hartanya Dia tidak membelanjakan hartanya pada perkara yang haram Baik Sekiranya dia membelanjakan hartanya pada perkara yang haram Walaupun satu sen hartanya Dia membelanjakan pada perkara haram Maka dia tidak dinamakan orang Rashid Bahkan dinamakan orang Mubazir Kita ulang sekali lagi Orang yang Rashid ada dua makna Yang orang yang bijak mengurus hartanya Dan bijak mengurus agamanya Apa makna orang yang bijak mengurus hartanya? Orang yang bijak menguruskan hartanya ialah Orang yang tidak membelanjakan hartanya pada perkara yang haram Sekiranya dia membelanjakan hartanya pada perkara yang haram Walaupun satu sen daripada hartanya Maka dia dinamakan orang yang Mubazir Tidak lagi dinamakan orang yang Rashid Tidak lagi dinamakan orang yang Cerdik Bahkan dinamakan dalam bahasanya Dinamakan Safihun Dinamakan orang yang bodoh Haa tu kena ingat Sekejap lagi kita akan nyatakan Bodoh ini Ada berapa orang bodoh? Kita ingat dulu Cerdik Betul Contoh macam mana orang yang membelanjakan hartanya Orang yang membelanjakan hartanya pada perkara haram Walaupun satu sen daripada hartanya Seperti orang yang membeli Menggunakan hartanya untuk membeli arak Maka termasuk orang itu Mubazir Bukan Mubazir pada istilah Tasawuf Itu lain Ini Mubazir pada istilah Faqah Mubazir pada istilah Mu'amalat Orang yang membelanjakan hartanya Pada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala Walaupun satu sen Maka dia dianggap orang yang Mubazir Tidak lagi dianggap orang yang Mubazir Mana contoh? Contohnya Dia menggunakan harta dia Untuk membeli arak Yang kedua Contoh dia Menggunakan harta dia untuk berjudi Walaupun dia tikar nombor ekor Satu ringgit saja Contoh ketiga Dia menggunakan harta dia untuk berzina Dia menggunakan harta dia untuk apa? Untuk melanggan perempuan Untuk dijadikan Untuk berzina dengan perempuan tersebut Maka Menhabiskan duit Membelanjakan duit Pada perkara yang haram Dinamakan dia orang Mubazir Di sisi agama Tidak lagi dinamakan rah Rasyi Setel Yang kedua Apa makna baik agama? Kan dia ada dua makna Rasyi ini ada dua Yang kedua ini ialah Baik agamanya Dan sekejap lagi Kita akan cerita Dua makna ini Qawul Muqtamaknya mana Qawul Da'ifnya mana Itu kita sebut tadi Dia detail Kena tahu Qawul Muqtamak dan Qawul Da'if Supaya Dia tidak berlaku Kesilapan Di kalangan Di kalangan kita Inilah dipanggil Khilafu Rahmat Khilaf di kalangan Para ulama itu rahmat Kita boleh beramal dan Qawul Da'if Bagi orang yang belajar Ahli ilmu Dia boleh beramal dan Qawul Da'if Dan dia juga boleh beramal dan Qawul Muqtamak Orang yang warak Dia cuba untuk beramal dan Qawul Muqtamak Baik Baik agamanya Baik agamanya Apa makna baik agamanya? Orang yang melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala Itu maksud baik agama Baik agama ini Orang yang melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala Itu dia panggil Muslihan Lidinihi Walimalih Di dalam ibarat lain Dalam ibarat kita Mughni Muhtaj Syarah bagi Minhaju Talibin Al-Imamun Nawawi Rahimahullah Ta'ala Dia menggunakan ibarat Rashid ini Rashidun ini Dia menggunakan ibarat Muslihan Lidinihi Walimalih Ada pun dalam kitab lain Dalam hassyah I'anatul Talibin Bagi Syekh Bakrishyatta Syarah bagi Fatuhul Mu'in Bagi Syekh Zainuddin Al-Malabari Dia menggunakan ibarat Salahuddin Wal-Mah Baik agamanya Baik halkanya Makna Rashid ini Baik agama Dan baik halkanya Ada dua makna Tetapi dua makna ini Jadi khilaf di kalangan per-ulama Al-Imamun Syafi'in Rahimahullah Ta'ala Kita jelaskan dulu makna Kemudian kita jelaskan khilaf Di kalangan para ulama Untuk menghukumkan Rashid itu Adakah mesti menepati Kedua-dua makna Kedua-dua syiri-syiri Ataupun memadai Satu syarat Itu dia Sekejap lagi kita jelaskan Baik Apa makna baik agama Baik agama ini Orang yang melaksanakan Segala perintah Allah Ta'ala Itu makna baik agama Perintah salat Seperti perintah salat Perintah apa dia Perintah mendirikan salat Mengeluarkan zakat Puasa di bulan Ramadhan Haji Dan sebagainya Itu dia panggil Orang yang baik agama Kalau orang yang meninggalkan salat Maka termasuk Orang yang sapi Termasuk orang yang Tidak baik agamanya Maka tidak baik agamanya Tidak termasuk dalam rashi Dia tidak bersifat Dengan rashi Dia tidak boleh Dia anggap orang cerdik Kerana dia tidak baik agama Dia meninggalkan salat Maka tidak boleh Bermu'amalak Dengan dia Ini Qulmuk Tama Sekejap lagi Kita akan hulan Perbahagia Khilaf ulama'an Orang yang meninggalkan salat Maka Dia termasuk Orang yang sapi Orang yang bodoh Dia bukan Orang yang cerdik Di sisi Di sisi Agama Maka dia tidak boleh Bermu'amalak Dengan dia Ini Maza'imah Munasyafi'in Rahimah Kudulahu ta'ala Baik Itu makna Kesimpulan Makna rashi Dia menepati Rashi ini Dia menepati Dua ciri Yang pertamanya Mestilah Dia bersifat dengan Ada Dia Baik harta dia Ataupun bijak Menguruskan Hartanya Sendiri Apa makna bijak Menguruskan Harta sendiri Iaitu Orang yang Membelanjakan Harta dia Orang yang Tidak Membelanjakan Harta dia Pada perkara haram Itu adalah Orang yang Cerdik Tapi kalau Orang itu Orang mubazir Maka dia Bukan cerdik Tapi dia Sapih Yang kedua Baik agamanya Orang yang Melaksanakan Segala Perintah Allah Ta'ala Kalau orang Meninggalkan Perintah Allah Ta'ala Maka dia Tidak termasuk Orang rashi Bahkan dia Termasuk Orang Safihun Serta makna Baik Kita sebut Sebelum kita nak sebut Ada lagi yang kita nak sebut Rashi ini lawan dia Sapih Kita nak sebut Ada berapa jenis Orang yang Sapih Berapa jenis Orang yang bodoh Di dalam agama Dalam muamalah Apabila kita sebut Sapih Kita kena ingat Sapih dalam muamalah Kita kena ingat Bodoh dalam muamalah Dia beza Penilaian bodoh Dalam muamalah Dengan penilaian bodoh Di dalam ibadat Dia ada Ada beza Dia panggil Pengukur dia Kayu ukur Untuk membezakan Sapih Di dalam ibadat Dengan bodoh Di dalam Muamalah Dia berbeza Kayu ukur dia Baik Yang kedua Kita sebut Makna setel Yang kedua Kita nak sebut Apa dia Kita nak sebut Khilaf Supaya kita tidak Khilaf Biar ulama' Saja berkhilaf Apa khilaf dia Khilaf untuk Menghukumkan Rashid Dalam mazak kita Al-Munaj Imam Munas Syafi'i Di dalam Pendapat Mazak kita Khilaf Dalam mazak Imam Munas Syafi'i Khil Mu'at Dalam mazak Al-Imam Munas Syafi'i Nak hukumkan Rashid Nak hukumkan Orang yang bijak Ini Orang yang pintar Ini Orang pandai Ini Mesti ada Dua ciri Iaitu Mesti dia Bijak Mengurus Hartanya Dia bukan Orang Mubazir Dan Mesti dia Orang baik Agamanya Ini Kualian Mu'atama' Maknanya Kalau nak Beramal Dengan Kualian Mu'atama' Kalau dia Orang yang Tak semayan Maka Tidak boleh Bermu'amalah Dengan dia Tidak boleh Berjual Beli Dengan dia Kalau kita Tahu Yakin Dia tak Pernah Salat Maka Dia tak Boleh Berjual Beli Dengan dia Tapi Secara Umumnya Sekejap lagi Kita akan Detilkan Termasuk Orang Yang dihajarkan Halter Dia Kita kena tahu Dia urutan Kronologi Dalam Bakni Dia ada Urutan Yang kita Kena tahu Ada yang Dia sapih Tapi tetap Kita boleh Bermu'amalah Soh Bermu'amalah Dengan dia Sapih Dia Tapi Soh Kita Bermu'amalah Dengan dia Itu yang Kita kena tahu Sapih Yang auto Tidak Soh Kita Bermu'amalah Dengan dia Sapih Yang berhajat Kepada kerajaan Yang menhajarkan Dia Membekukan Aset dia Maka sapih Itu tidak Dibenarkan Untuk kita Bermu'amalah Tak benar Kita berjual Beli Tak benar Kita pinjam Meminjam Dengan dia Tak benar Kita berpajak Gadai Dengan dia Tak benar Tak benar Kita sewa Menyewa Dengan dia Kerana Dia telah Dihajarkan Oleh kerajaan Harta dia Di akhir tajuk Kita akan bahas Berapa Ciri Berapa Ciri Berapa golongan Orang yang Dihajarkan Dibekukan Harta dia Yang tidak Boleh kita Bermu'amalah Itu Dia punya Urutan yang Terakhir Dalam tajuk Dalam tajuk Ahli Tasoraf Itu penting Ahli Tasoraf ini Dia kerana Dia luas Perbincangan dia Dan dia ada Kaitan Kait berkait Dia ada Batu kita Kita bahas Dari sudut Urutan Dan urutan Yang kita bahas Tadi Makna Ahli Tasoraf Ciri Ahli Tasoraf Dan kita paham Ciri pertama Ciri kedua Ciri ketiga Rashid Rashid ini Yang dia ada Urutannya Kita kena tahu Makna Rashid Dan kita akan tahu Apa dia Sapih Ciri ataupun Sapih ini terbahagi Kepada berapa Dan yang Last sekali Urutan terakhirnya Ialah Orang yang dihajarkan Harta dia Yang tidak boleh Bermuamalah Berapa Golungan Baik Kita tak sebut Qodoh Eh Sebut tadi Qodoh Eh Kita nak Terus kepada Sapih Rashid dah Kena tahu Sapih Yang tak boleh Bermuamalah Dengan dia Tak boleh Nak berjual beli Dengan orang Sapih Orang bodoh Rashid dah tahu Lawan kepada Rashid bodoh Yani Qul Muqtama Rashid ini Mestilah dia Ada dua ciri ini Iaitu baik Hantanya Dan baik agama dia Ada pun Qodoh Eh Dalam mazat kita Al-Imamunah Syafi'in Rahimah Qodoh Eh Qodoh Eh Disyaratkan Untuk Menhukumkan Orang Rashid Hanyalah Baik Hartanya Itu nasib baik Ini Qodoh Eh Maknanya Orang tak semayan Qodoh Eh Kita boleh beramal Boleh bermuamalah Dengan orang yang tak semayan Orang yang tak puasa Orang yang tak tutup Orang Itu Qodoh Eh Nasib baik ada Qodoh Eh Kalau ada Tak ada Qodoh Eh Jawab dia Tak boleh Orang yang tak semayan Tak boleh Dia nak membeli Menyebabkan dia hidup Dia duit banyak Tetapi dia pergi Kat kedai mana Apa kedai Tak boleh terima dia Karena dia Orang yang tidak ada Kelayakan untuk Handle harta dia Harta dia Dibekukan Siapa yang nak Handle harta dia Orang tak semayan ini Dia naik kepada Wali Yulman Lul Lepas itu kita Dia ada kaitan Dengan Wali Yulman Wali Yulman Ada tiga sahaja Walaupun dia tua Umur 30 Umur 40 Umur 50 Umur 60 Tetapi dia tak semayan Dia meninggalkan semayan Sama ada dengan Sengaja Lupa tak apalah Ini kira dengan Sengaja Ataupun dikira Sengaja juga Dia Mendirikan salat Dia mengerjakan salat Bukan mendiri Kerana Dia melakukan salat Yang tidak menepati Dengan Syarat-syarat Soh Ataupun disebut Bahasa spesifiknya Dengan rukun Dan syarat-syarat Soh rukun Maka dia Tidak dinamakan Orang yang mendirikan salat Tetapi Orang yang Mengerjakan Salat Tetap juga dia Tidak boleh Untuk bermuamalah Kalau ikut Qul Muqtamad Tapi Qul Da'if Boleh Orang Berurusan dengan Orang yang Tidak baik Agamanya Kerana Qul Da'if Dal-mazak imam Munasyafi'i Rashid ini Disyaratkan Hanyalah Baik Hartanya Dia bijak Mengurus hartanya Maksud dia apa Walaupun dia tidak bijak Di dalam agamanya Dia bodoh Dan agama dia Walaupun IQ Dia 3D Walaupun dia ada PhD Walaupun dia ada master Tetapi Tetapi dalam agama dia Fae Dan agama dia Termasuk orang yang Bo Orang yang bodoh Sektor Qul Da'if Kita tahu Dan Qul Muqtamad Kita dah Kita dah tahu Kita nak tahu Sapih ini Antara penting Nak tahu Siapa golongan Orang yang sapih Orang yang bodoh Di dalam muamalah Orang bodoh dan agama Yang tidak boleh Bermuamalah Sektor Roshi Lawan kepada Roshi Yang bodoh Ciri Alita Roshi Ciri yang ketiga Kita masih lagi Membicahkan Ciri Alita Suraf Dia ada 3 Ciri yang asas Ada 4 Ciri Detailnya Maksudnya Kita nak cerita 3 Keempat tu Last sekali Keempat tu Di urutan yang keempat Roshi Sektor Yang kita nak ialah Sapih 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 Bodoh Orang yang bodoh Maka kita nak tahu Golongan Kategori Jenis Orang yang bodoh Roshi Lawan dia Bodoh Orang yang bodoh Ada berapa Yang kita nak tahu Orang yang bodoh Ada berapa Bodohnya Maka orang bodoh Kesimpulan Orang sapih Orang bodoh Orang yang tak cerita Ini Dia tidak boleh Bermuamalah Dengan dia Tidak boleh berurusan Tidak boleh Berurus niaga Dengan dia Tidak boleh terlibat Dengan aktiviti Jual beli Dan umumnya Dia tidak Boleh terlibat Dengan aktiviti Muamalah Sama ada Jual beli Pinjam meminjam Sewa Pajak gadai Dan sebagainya Itu orang bodoh Baik Kita nak tahu Bahagian Ataupun kita nak tahu Pembahagian Orang bodoh Yang pertamanya Dia detailnya Orang bodoh ni Kalau kita nak Megabunkan Roshi dengan Dua makna Dua ciri tadi Detailnya Ada empat Ada empat Bodoh ni Dia terbahagi Kepada empat Yang pertama Yang pertama Bodoh yang pertama Dia panggil Dia panggil apa Lemoh akal Ini bodoh betul Ini Bodoh betul Kalau Tuan Guzici Tuan Guzici kata Ini Hak bodoh Hak bodoh Sungguh Bodoh Sungguh Bodoh betul Dia panggil apa Orang yang lemoh akal Orang yang lemoh akal Maka orang yang lemoh akal Orang yang bodoh Sungguh Orang yang bodoh betul Maka dia tidak boleh terlibat Dalam aktiviti muamalah Dia tidak boleh terlibat Dalam aktiviti jual beli Dia tidak boleh menjadi penjual Dan tidak boleh menjadi pembeli Macam mana ukuran dia Lemoh akal ni Lemoh akal Ukuran dia Macam mana Cara kita nak ukur dia Ukur dia Sama dengan Yang kita sebut tadi Iaitu Cara untuk mengukur Cara untuk Beramal Dengan Kanak-kanak yang belum balik Khol da'if Sah Berjual beli Anak-anak yang belum balik Khol da'if Dalam mazak imam Al-Syapi'i Dengan dua syarat Pertamanya mumayis Yang keduanya tahu Inilah harta Baik Begitu juga ukuran Lemoh akal Walaupun dia ini Bukan isu mumayis Tapi isu dia Dia dah balik Dia dah balik Umur 16 Umur 17 Umur 15 Contoh Dia dah balik dah Tetapi akal dia lemoh Umur 20 Tapi akal dia lemoh Nak tahu Lemoh ataupun Pengkat mana Ukurannya macam mana Lemoh sehingga Dia tidak boleh terlibat Dengan jual beli Ukuran dia ialah Dia Tak tahu Nilai Harta Ukuran dia Kita ulas sekali lagi Lemoh akal ini Dia tidak tahu Nilai Harta Apa maksud nilai harta? Kedar harta Dia tak tahu Tidak boleh Membezakan Dia antara Duit seringgit Dengan lima ringgit Dengan sepuluh ringgit Kita tanya dia Umur berapa Lima belak Umur berapa Dua puluh Umur berapa Tiga puluh Tapi dia bodoh Bodoh yang sebenar Bukan bodoh Di sisi kita orang Melayu Orang Melayu ni Kalau apa Payah ingat Bodo juga Nombor berapa Nombor Dalam kelas Nombor 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 Murid umur Murid umur Murid umur Tiga puluh Murid dalam kelas Tiga puluh Dia pun Nombor Tiga puluh Bodoh Dia kata Murid umur Bodoh juga Itu di sisi kita Bodoh Tapi dia ceridik Dalam agama Dia ceridik Dalam amalak Kenapa Kerana akal dia Dia tak lemah akal Kerana dia tahu nilai Cuba tunjuk kat dia Apa beza Seringgit dengan lima Dia tahu Apa beza lima Dengan sepuluh Dia tahu Tetapi kalau orang Yang tapai tak tahu Nilai harta Bila pun tak tahu Sama sepuluh Dengan lima belah Sama seringgit Dengan dua ringgit Sama seringgit Dengan lima ringgit Maka tidak boleh Terlibat dan jual Tak boleh Nak membeli Dia orang Loh seringgit Dia tanya Pakcik berapa Harga ni Dia bodoh Berapa pakcik harga Pakcik kata lima ringgit Dia orang Seringgit Pakcik kata lima Ni duit dah Ni mau bagi Seringgit Seria baru ni Kata Lima Itu dah Kita widah Widah tu Lima Seria Dia tahu Dia tak tahu Seria Berapa Lima Seria Seria Rialan Beza dengan Rialan Rialan Seria Dengan Lima Ria Beza Tahu dia Beza Dia tahu Lima Ria Berapa Lima Ria Berapa Satu Ria Berapa Maka dia Orang yang Cerdik Bukan lemah Itu Beza dia Ada yang Setengah tu Dia payah mengaji Bilang pun tak erti Satu Siapa Sepuluh Dia bilang Hal lain tak erti Sebelah Jangan tanya Dua belah Jangan tanya Tapi duit Dia tahu Duit Dia tahu Seringgit Ini lima ringgit Lima ringgit Lebih besar Daripada Seringgit Kalau beli Harga dia Empat ringgit Dia akan bagi lima Dia tunggu Balan Umur berapa Dua puluh Tapi belan Tak sampai lima puluh Tak erti Mula gomong Satu Dua Tiga Empat Lima Tiga Lapan Sembilan Sepuluh Sebelah Jangan Dia hantar Sebelah Tiga Belah Empat Belah Dia tak tahu Belah Belah Tiba-tiba Dua puluh Eh Dua puluh Dia tak tahu Berapa nama Dua puluh Ha Orang ni tahu Baik Lemah Settle Itu golongan pertama Lewatlah kita Kita nak express Nampak gaya Mahjur Orang yang dia hajar Sambu besok Sambu Next Sebab Dah lewat Kita Target-target Sejam Ini dah lebih Berapa jam Sejam 16 Baik Yang kedua Kita express Yang kedua Yang kedua Yang kedua Lemah Yang kedua Golongan bodoh Yang kedua Yang kedua Yang kedua Orang yang Mubazir Mubazir Yang Orang yang Mubazir Maka Mubazir Ini Termasuk Orang yang Bodoh Di sisi syar Apa maksud Mubazir Kita dah bahas tadi Mubazir Orang yang Membelanjakan Harta dia Kepada Pekarin Haram Walaupun Satu sen Saja Contoh Haram Menggunakan Duit dia Untuk Beliara Menggunakan Duit dia Untuk Berjudi Menggunakan Duit dia Untuk Berzina Itu dia panggil Mubazir Apabila Dia Mubazir Maka Dia bukan lagi Rashid Bahkan Dia bodoh Dia tidak Boleh Bermuamalah Dengan dia Baik Setel Satu Nanti Kita akan Sambu besok Akan datang Mubazir Ini Kita Jelaskan Dulu Umum Kemudian Kita akan Detailkan Dia bukan Bukan semua Sapi Kita tak boleh Bermuamalah Dia ada Dia ada Dia ada Yang Auto Maksud Auto Dia dihajarkan Dibekukan Halta dia Tidak boleh Bermuamalah Dengan dia Dan ada Yang tidak Auto Syarat Memberi kuasa Kepada Kerajaan Untuk Menhalam Dia Untuk Menhajarkan Halta dia Selagi mana Kerajaan Tidak Menhajar Halta dia Walaupun Sapi Tetap Kita boleh Antara dia Besok Kita akan Sebut Antara dia Mubazir Ini Kalau kita Tahu Dia ni Kaki Judi Kalau Dia tahu Kita tahu Dia ni Kerja Kerja Beliar Adakah Apabila Dia masuk Kedai Adakah Penjual Tidak Membenarkan Dia Maka Mubazir Ini Selagi mana Kerajaan Tidak Istihar Dia Dibekukan Aset dia Termasuk Orang Dia hajar Halta dia Maka Dalam Mazat kita Alimah Menas Syafi'in Boleh Berurus Niaga Lagi Dengan Dia Cuma Kita nak Cerita Umur Dulu Bodoh Tapi Lemah Akal Tidak Dia Auto Tak Perlu Kerajaan Ini Dia Panggil Lemah Akal Dia Auto Dihajarkan Halta Dia Tak Boleh Bermuamalah Secara Langsung Tidak Berhajat Tidak Berhajat Kepada Kerajaan Siapa Dia Orang Yang Lemah Akal Akil Orang Gila Tak Perlu Kerajaan Hajar Auto Kita Tak Bermuamalah Kanak Kanak Yang Belum Balik Auto Kalau Dia Tak Perlu Kerajaan Hajar Orang Gila Kanak Kanak Belum Balik Orang Sapih Lemah Akal Tiga Ini Dia Panggil Hartanya Terhajar Secara Auto Tanpa Berhajat Kerajaan Yang Menhalal Ataupun Kerajaan Membekukan Esek Yang ketiga Yang ketiga Orang Sapih Yang ketiga Orang Yang Muflis Orang Yang Muflis Orang Yang Muflis Termasuk Orang Bodoh Termasuk Bukan Rashid Dia Tidak Boleh Bermuamalah Dengan Dia Apa Dia Muflis Hutannya Orang Yang Menanggun Hutan Lebih Banyak Daripada Jumlah Harta Dia Harta Dia Tidak Mampu Untuk Membayar Jumlah Hutan Itu Dia Panggil Orang Yang Muflis Maka Muflis Ini Dalam Bahasa Kita Ini Dalam Keuangan Islam Apa Nama Ini Keuangan Islam Ini Dinamakan Orang Yang Bankrap Bahasa Kita Yang keempat Yang keempat Kita sebut apa Dari Empat Orang Yang bodoh Yang keempat Orang Yang Tidak Melaksanakan Melaksanakan Perintah Allah Yang keempat Sebab apa Dia empat Detail Kerana Menggabunkan Makna Rashid Ada Dua Makna Ciri Rashid Ada Dua Qulmuk Tamak Mengatakan Orang Rashid Mesti Baik Agama Dia Mesti Baik Harta Dia Tiga Ini Melibatkan Mubazir Melibatkan Harta Muflis Melibatkan Harta Lemah Akal Tidak Melaksanakan Perintah Allah Orang Yang tidak Baik Agama Kesimpulan Orang Bodoh Ini Mesti Aditilnya Pembahagian Kategori Orang Bodoh Di Sisi Syariah Kita Dalam Mazat Al-Imam Nasyafi'i Ada Empat Pendetilan Dia Ada Tiga Yang Asah Dia Pertamanya Lemah Akal Ini Orang Yang Bodoh Betul Yang Kedua Mubazir Yang Ketiga Muflis Yang Yang Kepat Tidak Melaksanakan Perintah Allah Ta'ala Maka Orang Bodoh Ini Kalau Dia Bodoh Dia Salah Seorang Hartanya Akan 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 Dibekukan Oleh Kerajaan Islam Kalau Kerajaan Islam Mereka Mereka Orang Bodoh Akan Dibekukan Harta Maka Orang Yang Mengurus Hartanya Naik Kepada Wali Yul Malum Di Dalam Mu'amalat Ada Wali Yul Mah Bukan Wali Nikoh Tapi Wali Yul Malum Dalam Zakat Ada Istilah Wali Yul Mah Siapa Yang membayar Zakat Fitrah Anak Anak Yang Belum Balik Wali Yul Mah Siapa Yang Mengurus Harta Orang Iyan Bodoh Orang Sapih Wali Yul Malum Ini Salah Seorang Bodoh Ini Salah Seorang Mereka Yang Akan Dihajar Dibekukan Harta Dia InsyaAllah Kita Akan Sambun Terlah Teratang Ciri Alitas Surah Yang Keempat Asah Dia Ciri Alitas Surah Ini Kita Ular Sekali Asah Ahli Tasarraf Ahli Tabarra Mutlakun Tasarraf Orang Yang Mempunyai Kelayakan Untuk Menguruh Hartanya Sendiri Ada Tiga Ciri Asah Ada Empat Detailnya Tiga Ciri Asah Telah Serta Kita Bincang Malini Dan Detailnya Ada Ciri Keempat Iaitu Orang Yang Tidak Dihajarkan Harta Dia Kalau Orang Yang Dihajarkan Harta Dia Maka Dia Tidak Dinamakan Orang Ahli Tasarraf Dia Tidak Terlibat Tidak Boleh Terlibat Dengan Mu'amalak Berapa Kategori Orang Yang Dihajarkan Harta Dia Oleh Kerajaan Islam Dia Panggil Mahjurun Alaih Istilah Mu'amalak Mahjurun Alaih Orang Yang Dibekukan Harta Dia Orang Yang Dihalan Untuk Mengurus Harta Sendiri Ada Berapa InsyaAllah Kita Bincang Dalam Kelah Yang Akan Datang Detailnya Ada Empat Orang Dibekukan Harta Dia Dan Ringkas Dia Ada Tiga Sahaja Tapi Ada Empat Dalam Hassyah Dan kita Yang Besar Akan Sebut Ada Empat Orang Golongan Empat Golongan Orang Yang Dibekukan Asetnya Oleh Kerajaan Dan Asah Dia Ada Tiga Sahaja Setel InsyaAllah Yang Keempat Ciri Talita Surai Keempat Kita Akan Bincang Dan Telah Teratang Dan Hari Ini Telah Selesai Kita Bincang Iaitu Tiga Ciri Asah Alitas Surah Yang Pertama Akil Kita Dah Tahu Apa Makna Akil Dan Contoh Dia Yang Kedua Baligun Apa Makna Balik Dan Kita Kita Juga Kanak Kanak Hian Hukum Kanak Kanak Ataupun Hukum Orang Yang Belum Balik Terlibat Dalam Aktiviti Jual Beli Khaul Muqtamad Yang Kita Dah Bincang Khaul Da'if Kita Bincang Dan Syarab Khaul Da'if Ada Dua Juga Kita Telah Bincang Dan Yang Ketiga Rashid Yang Panjang Ciri Makna Rashid Telah Kita Bincang Dan Kita Tahu Apa Dia Rashid Khilaf Rashid Itu Muqtamad Yang Apa Dia Dan Lawan Rashid Bodoh Ada Berapa Orang Bodoh Kategori Orang Bodoh Ini Empat Inilah Dia Bodoh Di sisi Agama InsyaAllah Kita Sambung Kelah Yang Keratan Besok Kita Rehat Bagi Peluang Pada Rakan Kita Di luar Sana Untuk Menginguti Menadap Online Dengan Asat Tizah Dengan Tuk Tuk Gu Kita Lain Kita Bagi Peluang Kita Buat Selang Seli Besok Rehat Lusa InsyaAllah Kita Tak lama Dah Dalam Satu Rukum Lagi Kita Bicak Asah Saja Pendetilannya Apabila Kita Ada Terima kasih Pada Semua Rakan-rakan Kita Sama Sama Dengan Kita Malini Mudah-mudahan Ada Keberkatan Dan Mafa Ilmu Kita Diberi Keberkatan Umur Kita Keberkatan Ilmu Walaupun Kita Berada Dalam Majlis Online Kita Mudah-mudahan Ada Keberkatan Dan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah InsyaAllah Saya akan Sebut Saya dah janji Semalam 2 malam Kita Adakan Satu Slot Untuk Jawab Soalan-soalan Yang memerlukan Jawapan yang panjang Sebab Saya fikir Saya dah tengok Soalan Ada Perlukan Jawapan Yang detail Tak Sempat Untuk Kita Jawab Dalam Kuliah Kita Adakan Satu Slot Khas Untuk Menjawab Soalan Saja Ada Yang Tanya Dalam Page Ada Yang Tanya Di Wall Kita Kumpul Dan Kita Jawab Dalam Satu Slot Antara Contohnya Soalan Perlukan Pendetilan Macam mana Akad Yang kita Nak Apply Yang kita Nak Implement Akad Jual Beli Kereta Dan Jual Beli Saya Nak Jelah Juga Ada Permintaan Daripada Dua Tiga Orang Kawan Kita Hukum Mengambil Yuran Tazka Dan Tahfiz Ataupun Pondok Mengambil Yuran Dalam Musim PKP Sekarang Ini Hukum Kita Mengambil Yuran Sedangkan Sekolah Tadika Tazka Tahfiz Pondok Tak Operasi Apakah Yang kita Guna Majikan Ataupun Tahfiz Ataupun Pondok Yang gunakan Apa Yang Boleh Untuk Kita Ambil Dan Yang Dikatakan Haram Untuk Kita Ambil Sekir Kita Tak Operasi Itu Angkat Apa InsyaAllah Kita Akan Jawab Dalam Akaratan Wallah Wallah